Intro Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Marilah kita berdoa. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami. Engkau memberkati kami di hari yang baru ini, dan kami selalu rindu untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Hari ini kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu. Dan Tuhan memimpin kami dengan firman-Mu, supaya kami terus hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Renungan harian keluarga hari ini, Selasa 11 Januari 2022, terambil dalam 1 Timotius 5 ayat 19. 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Judul RHK hari ini, Menasihati Bukan Menuduh Sudara-sudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada temannya Timotius tentang bagaimana hidup berjemaat. Nasihat Paulus ini tentang jangan menuduh. Dengan menuduh akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Seperti persatuan bisa rusak dan terpecah, hubungan yang baik menjadi rusak dan terputus. Menuduh berarti menunjuk dan menganggap seseorang berbuat buruk dan menunjuk serta mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum. Menuduh adalah sifat orang yang mencari-cari kesalahan tanpa bukti atau tidak melihat sendiri. Terlebih, menuduh seorang pelayan Tuhan tanpa ada saksi. Karena itu, bagi Paulus, tuduhan itu hanya boleh kalau ada dua atau tiga orang saksi. Bagi gereja, menuduh itu sama sekali tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan bagi siapapun. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk hidup saling memberi semangat dengan tidak menimbulkan tuduhan-tuduhan. Orang yang hidup suka menuduh adalah sikap orang yang selalu curiga dengan orang lain. Jika orang atau di antara kita ada yang suka menuduh tanpa bukti, itu sama dengan mencari-cari masalah. Kita harus belajar hidup terbuka. Artinya, kalau ada yang tidak berkenan, lebih baik diberitahu dengan cara baik-baik atau dengan sopan. itu adalah sikap menghormati dan menghargai. Jika ada masalah, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencari tahu duduk masalahnya, lalu kemudian memberi nasihat dan masukan. Dengan begitu, maka kita menjaga hubungan persaudaraan sebagai keluarga. Tetapi, sikap seperti ini harus juga kita praktekan di luar rumah atau keluarga kita, yaitu terhadap teman atau masyarakat lainnya. Tuhan pasti memberkati keluarga kita jika kita mampu memberi teladan, yaitu dengan tidak menuduh tanpa saksi atau bukti. Sebab Tuhan menghendaki persaudaraan yang rukun dan damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab sebagai keluarga kami senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan terus menjaga kami agar kami boleh hidup dengan tidak saling menuduh satu dengan yang lain. Tetapi kami hidup saling menolong dan saling membantu. Amin. Terima kasih telah menonton!